Buat kamu yang mau beli jersi Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini, dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Tadi itu merupakan video pertandingan Timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Harapan saya, Timnas Indonesia bisa bermain hebat, dan keren lagi seperti contoh video ilustrasi tadi ketika nanti, menghadapi Timnas Selandia baru atau New Zealand di laga kedua, mini turnamen jelang Piala Asia, U20 tahun 2023. Dan dalam ilustrasi video tadi itu juga, saya prediksikan Timnas Indonesia bisa menang 5-0 atas Selandia, baru asalkan permainannya konsisten cerdas, dan ciamik seperti video yang saya sajikan di awal tadi ya. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi. Bagaimana Timnas Indonesia bermain cepat dan Spartan ketika menyerang? Tentu dengan mengandalkan umpan 1-2-3 sentuhan efesien, dan terkadang lakukan umpan crossing akurat. Dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus, karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, Laga Indonesia versus Selandia baru, akan digelar pada Sabtu 9, 11 Februari 2002, puluh tiga mulai pukul 9, belas tiga puluh waktu Indonesia Barat. Untuk televisi nasional yang menyiarkan laga ini secara langsung oleh Indusiar dan Video.com. Dan pastinya bukan live di channel Youtube ini karena larangan hak cipta. Baik, sekarang bagaimana menurut kalian, siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Apakah Timnas Indonesia dapat memenangkan laga tersebut atau tidak? Silahkan komentarnya di bawah ini ya. Dan jangan lupa prediksi skornya juga. Terima kasih atas perhatiannya ya guys. Semoga Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan kali ini. Presiden RI Jokowi Dodo meminta Eric Thohir yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum baru melakukan reformasi total di PSSI. Jokowi menganggap permintaannya bukan merupakan intervensi pemerintah, melainkan harapan agar badan sepak bola nasional dapat lebih baik. Sudah saya sampaikan pemerintah tidak intervensi apapun pada PSSI. Tapi yang paling penting ada sebuah perubahan dan reformasi total. Ada sebuah transformasi sehingga kekuatan yang kita miliki dan hadir kemajuan dan roadmapnya kelihatan. Kata Jokowi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!